hai oke jumpa lagi dengan saya kau sejuruh kali ini mendapat calon aktif yang mini kecil mereknya Gimiso ini suaranya kecil tidak bisa kerasin suaranya hanya seperti ini tuh tuh hai 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 oke Coba kita hidupkan pakai flashdisk hai 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 ada flashdisk play by USB Drive ternyata di kokoan flashdisk nya ini ini jadi keras seperti ada shot di sini temen nah ini jadi kecil lagi teman-teman play by USB Drive Bluetooth mode FM mode play by USB Drive Bluetooth mode kita coba cabut flashdisk nya tuh kecil kita masukin flashdisk kita pencet modenya di sini nah kecil lagi tuh play by USB Drive jadi seperti ada yang ada yang saudaranya kurang bagus kita buka saja di sini teman-teman teman-teman nah ini untuk membukanya kita harus siapkan cutter teman-teman atau bank pipih pengen kita kletek nah seperti ini kemudian di sini ada bulungan ini ini adalah baut untuk membukanya nah ini oke kalau tidak kebanyakan jukil menjukil nah ini mesinnya nanti kita solder solder di sini teman-teman nah ini setelah dibuka di power ampli nya ini nah ini seperti kaki IC nya itu berkarat tuh teman-teman nah itu perlu kita solder ulang dan kita bersihkan nanti itu ya kalau untuk yang lainnya lumayan tapi yang kelihatan bermasalah di IC ini teman-teman nih berjamur nanti kita coba bersihkan pakai thinner nah di colokan-colokan ini juga perlu kita bersihkan nah di sini ini perlu kita korek-korek kemudian nanti kita solder teman-teman ya 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 kita beri lopet ya 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 kelihatan meling waduh nembal kita panasih temen jangan sampai ada yang nempel dengan sebelahnya dirasa sudah menele kita pertimbang lagi temen oke terus kita coba hidupkan temen suaranya gede temen udah gede ini kita cari modenya ini perlu kita bersihkan pakai pembersih pakai thinner atau pakai apa ini kita coba bersihkan dulu pakai thinner atau pertalit disini nah ini semuanya kita bersihkan dari korusi-korusi karat jadi yang bikin korusi kita bersihkan juga dari bekas solderan ini tadi kalau enggak nanti bikin korusi lagi untuk lepetnya tadi oke dirasa sudah bersih kita keringkan temen oke kita keringkan dulu nah ini ya sangat kecil temen itu itu kaki IC nya sudah bersih oke kita tunggu sampai kering dulu oke dirasa sudah kering kita coba hidupkan untuk powernya disini ini bluetooth mode nah dia sudah baca dan kita coba volumenya disini temen ya coba nah ini volumenya sudah full kemudian kita coba pakai USB temen play by USB drive coba nah suaranya sudah ke depan ini nah suaranya sudah ke depan ini tuh volumenya volumenya ini ke sini AUX mode play by USB drive nah volumenya ini tuh jadi bisa kecil sudah bisa kecil sudah bisa besar nah ini full kemudian bisa oke teman-teman demikian tadi mengatasi salam aktif mini yang suaranya kecil dan setelah penyulderan dan pencucian PCB nya sekarang suaranya sudah bisa oke kembali sudah bisa besar oke terima kasih sahabat oke terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati